Cuaca ekstrim yang melanda Lampung pada akhir pekan kemarin mengakibatkan hujan deras serta banjir bandang di sejumlah wilayah. Puluhan personil Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi puluhan warga yang terjebak arus deras banjir. Petugas reskyu Basarnas Lampung mengevakuasi puluhan warga yang terjebak banjir di kawasan Perumpori, Haji Mena, Lampung Selatan. Deras serta banjir yang menerjang kawasan permukiman ini mengakibatkan sejumlah warga terjebak di dalam rumah mereka hingga berjam-jam dan harus menunggu pertolongan tim SAR. Menggunakan alat bantu perahu karet dan tali, sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu dan anak-anak berhasil evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kepala Kantor SAR Basarnas Lampung, Deden Ritwansyah mengatakan puluhan personil SAR gabungan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga di beberapa titik lokasi banjir terparah. Di antaranya di kawasan Kecamatan Raja Basah, Kecamatan Sukabumi, Sukarame, dan Haji Mena Natar, Lampung Selatan. Yang terjadi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, kami fokuskan untuk evakuasi di empat kecamatan. Kecamatan Natar di Kelurahan Haji Mena, kemudian Kecamatan Raja Basah, Kota Bandar Lampung, Sukarame, dan Kecamatan Sukabumi. Dan untuk pantauan kondisi-situasi dan kondisi di lokasi banjir saat ini, alhamdulillah air sudah mulai berangsur-surut dan tentunya arus masih cukup keras sehingga sedikit menyulitkan tim evakuasi untuk menggapai ke wilayah-wilayah yang memang jonanya ada di zona bawah. Dari operasi yang berlangsung kemarin, petugas Basarnas telah berhasil mengevakuasi sebanyak 76 warga yang sempat terjebak banjir. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan.